Hai guys, ikannya banyak Wadok muncar yang terletak di bubaan Walunggiri ini menyukuhkan sebuah keindahan yang lain daripada yang lain Selain keindahan alam pegunungan di bawah lereng Gunung Lawu bagian selatan disini juga ada sebuah pendungan ataupun wadok yang sangat indah dengan kehadiran ikan-ikan koi yang sangat bersahabat dengan pengunjung menambah eksotis dan keindahan alam disini Yuk guys, ikuti perjalanan saya dalam mereview Wadok muncar kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel area news official Sobatku semuanya, hari ini spesial saya mau mengajar Sobatku semuanya untuk berwisata ke sebuah tempat yang amat indah, sejuk dan juga dingin yang dengan nuansa yang sangat menyenangkan yaitu kita akan berwisata ke Candi Muncar yang berlokasi di Sirotof, Bubaan, Kirimato, Walunggiri, Jawa Tengah Setelah melalui perjalanan yang cukup ekstrim untuk menuju ke Candi Muncar ini akhirnya saya tiba di Candi Muncar ini namun setibanya saya di tempat lokasi ini saya cukup keheranan dan kebingungan mencari dimana letak daripada Candi Muncar seperti nama yang ada di tempat wisata ini yaitu Candi Muncar namun disini yang saya temukan hanya sebuah telaga yang begitu dingin airnya dengan filiasi banyak sekali ikan-ikan koi yang berwarna-warni dan dikelilingi dengan pemandangan alam lering pekunungan yang teramat sejuk namun setelah saya menanyakan ke sebagian warga yang berada disini diselaskannya bahwa disini ini memang tidak ada Candi hanya namanya saja yaitu Candi Muncar namun disini merupakan sebuah waduk ataupun aluang air kendungan kecil yang disini disiasi dengan ikan-ikan koi yang benar-benar bersahabat dengan para penduduk yang akan membuat para penduduk apabila membawa anak-anak kecil akan berlama-lama betah untuk menikmati indahnya daripada tempat wisata ini waduk Candi Muncar telah menjadi sebuah tempat rekreasi terbaru di desa Mubaan, kecamatan Kirimarto, Kabupaten Wonongkiri ini dan ketika kita melakukan jalanan menuju ke waduk Candi Muncar ini kita juga bisa singgah ke Omah Tiban yang berada di Mubaan, Kirimarto juga dan selain daripada itu kita juga akan melewati sebuah perkampungan miliader ketika kita menuju ke waduk Candi Muncar ini guys lalu bagaimana sejarahnya berdirinya waduk Candi Muncar ini pada suatu hari pemerintah dan masyarakat ingin membuat sebuah bendungan untuk menyediakan irigasi setelah mencari-cari jadilah mereka menemukan satu daerah yang cocok untuk membangun bendungan yakni di lembah Candi Muncar, desa Mubaan, kecamatan Kirimarto ini singkat cerita pemerintah kemudian mulai membangun bendungan pada tanggal 15 Mei 1976 nama proyeknya yaitu pembangunan wadukan Candi Muncar, Kirimarto pembangunan selesai setelah setahun kemudian tepatnya pada tanggal 31 Maret 1977 saya belum ada ya guys ya bendungan ini sudah jadi waduk Muncar kemudian diresmikan oleh Bupati Warung Kiri yang ketika itu dijapat oleh Bapak Sunda Harimoyo pada tanggal 8 Agustus 1977 rasa seti peresmian daripada waduk Candi Muncar ini sendiri masih bisa kita lihat di bagian selatan dari Pancar menurut Pak Sarno yang menjadi pemandu wisata di tempat ini waduk Candi Muncar menempatkan tanah desa seluas 1,1 hektare yang mana waduk ini pada awalnya mampu menyublek air hiduprasi sepanjang 6 km hingga ke dusun Setalang dan Merongga tetapi beberapa tahun kemudian lalu terjadi tanah longsor hingga di bumi sungai akibatnya longsoran tanah hanyut dan mengendap di waduk endapan tanah semakin tinggi dan menutupi seluruh permukaan waduk sehingga waduk tidak mampu berfungsi kembali Pada bulan November warga mulai membersihkan endapan di waduk ini dan hanya menggunakan cangkul mereka membuat parit-parit kecil semoga tanah mudah dialirkan ke luar waduk Pada bulan Februari 2017 mereka berhasil menghidupkan kembali waduk Candi Muncar ini waduk Candi Muncar ini kembali terisi air sehingga ibarat telaga yang jenis kemudian diisi dengan ikan-ikan nila dan ikan-ikan koi yang beraneka warga ini akhirnya waduk Candi Muncar ini lebih diarahkan sebagai daerah regresi alam yang sangat keren pengunjung mampu juga berrakit-rakit menuju ke hulu eh keliling waduk ini ya guys ya yang penting tetap hati-hati guys karena kedalaman air di waduk ini mencapai sekitar 6 meter lebih guys selain dimanjakan dengan kehadiran ikan-ikan koi yang begitu indah berwarna-warni dan sinak disini juga banyak sekali burung-burung darah yang menambah keindahan daripada tempat ini guys telaga di waduk Candi Muncar ini dikelilingi oleh lereng-lereng gunung dengan tumbuhan yang sangat lebat menambah keasrian dan suasana di tempat ini benar-benar dingin sejuk dan membuat kita nyaman dan bisa selama-lama tinggal disini menikmati keindahan alam disini dengan memibatkan bersama keluarga maupun kerabatnya yo guys kita nikmati bersama keindahan daripada waduk Candi Muncar ini yang nanti saya juga akan mengajak sobat-sobatku semuanya untuk melihat ataupun menunjukkan sebuah tempat disini yang merupakan perkeburan sayur di waduk Candi Muncar ini juga guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di tempat ini selain adanya ikan goy yang bermacam-macam warnanya Juga banyak sekali burung-burung darah yang jenak sekali nih guys Dan sangat lucu-lucu menambah kita semakin betah Untuk menikmati indahnya alam gilereng gunung lawu bagian selatan ini Itu kita lihat bersama ada seekor ikan wabon yang sangat besar Sedang berenang sendirian menikmati dinginnya air telahnya ini Pemohonan dari lering gunung lawu bagian selatan yang mengelilingi daripada waduk candi puncar ini Benar-benar menambah dan melengkapi keindahan serta suasana dan udara yang begitu sejuk di sekitar wilayah waduk candi puncar ini guys Dan sekarang saya ingin berjalan dan mengajak sobat semuanya untuk melihat-lihat daerah di sebelah sini Yang mana di tempat ini dikarenakan cuaca ataupun udaranya yang dingin sangat cocok Untuk juga disini menanam banyak sayuran guys Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat-lihat sayuran di samping Daripada lokasi tempat telaga ataupun kendungan dari waduk candi puncar ini Nah guys kita akan naik ke atas dan kita melihat-lihat disini banyak sayuran tumbuh Mulai dari sayur kol maupun buncis maupun seledri dan lain sebagainya Bagi ibu-ibu rumah tangga yang berkunjung ke wilayah daerah waduk candi puncar ini Bisa memborong sayuran disini guys Kita bisa metek sendiri Kita bisa ngambil sendiri disini dengan harga yang sangat relatif murah Dan tentunya sayurnya sangat segar karena kita bisa memetek sendiri guys Ini hanya bagian bawah guys Semangat sayuran yang lebih banyak terdapat di bagian atas gunung sana guys Jadi kalau kita mau ke atas banyak sekali disana ditunggui sayuran-sayuran lengkap guys Ada kupis, ada seledri dan lain sebagainya Namun karena lokasinya yang begitu tinggi saya tidak berani untuk naik ke atas Cukup disini saja Kita lihat-lihat dan kita memilih-meleh daripada sayuran ini Kita bisa memborongnya untuk menariknya Untuk menariknya sangat murah Nah demikian review saya kali ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah dengan setiap selalu mengikuti konten-konten Dari Ariadis Official Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di konten selanjutnya Bye-bye